salam saudara-saudara saya berada di kota Soe ini sunset di sore hari ini ada pemandangan yang luar biasa di sana dan saudara-saudara bagaimana desa-desa yang sudah dimasuki oleh kadrun ada desa sampai 400 keluarga terima Yes masuk agama kadrun aku heran kenapa kalian cepat beralih kepada Allah Emu Aduh selamat menikmati assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat malam teman teman jumpa kembali di alayyubi channel salam satu tuhan salam akal sehat muallaf dimana mana itu fakta teman teman banjir muallaf dimana mana itu fakta kalau orang islam yang mengatakan 400 keluarga masuk islam mungkin saudara saudara kita yang di luar sana gak percaya tapi ini yang ngomong teman teman yang bicara ini adalah orang yang mereka bangga banggakan siapa si boim mantan maling motor mantan maling spp yang punya segudang masalah dengan zaitun teman teman pada saat saifudin ibrahim ini ke kota soe yang katanya kota injil ternyata banjir muallaf disana ternyata rame rame masuk islam disana bahkan sampai 400 keluarga katanya teman teman ya baik kita simak dulu videonya teman teman salam saudara saudara saya berada di kota soe ini sunset di sore hari ini ada pemandangan yang luar biasa disana dan saya bersama hamba-hamba Tuhan ini desa Oi Ekam satu-satunya salah satu desa yang belum ada kadrunnya mereka hidup sederhana mereka luar biasa semuanya dan untuk beberapa hari ke depan ini ada KKR ada seminar ada banyak hal yang dilakukan disini dan saudara-saudara bagaimana desa-desa yang sudah dimasuki oleh kadrun ada desa sampai 400 keluarga tuh teman teman ya katanya ada desa sampai 400 keluarga masuk islam sehifuddin ibrahim ini kan menyebut kita kadrun gitu kan padahal kalau diartikan itu malah menabok daripada sehifuddin ibrahim sendiri ya apa ya teman teman ya ini ini yang ngomong teman teman yang ngomong ini adalah yang katanya pendeta pendeta besar mantan mantan guru besar katanya ya mantan guru besar islam katanya padahal di sawangan maling motor maling SPP ya bergabung dengan zaitun punya segudang masalah dengan zaitun teman teman ya kalau yang berbicara yang mu'allaf yang masuk islam sampai 400 keluarga mungkin kalian gak percaya gitu kan nah ini yang ngomong pendeta kalian yang kalian anggap pendeta ya meskipun orang ini bukan pendeta gitu ya terima yes masuk agama katrun aku heran kenapa kalian cepat beralih kepada ajaran lain ajaran aku heran kenapa kalian semua begitu saudara-saudara tidak ada kedamaian hidup di dalam agama pun agama manapun hanya yesus sumber damai hanya yesus lah hidup toleransi dan damai ya itu urusanmu din ya tidak ada damai di luar yesus itu urusanmu buktinya kami umat islam damai damai saja kok tentram-tentram saja kok ada teman saya yang luar biasa ada hamba Tuhan disini kenalkan namanya nama saya pendeta Sandi Matias Rupidara beliau adalah ketua panitia disini ketua panitia 3 yang mendatangkan hamba-hamba Tuhan dari Jakarta jadi luar biasa dalam keadaan susah sekalipun mereka masih memikirkan Injil masih memikirkan bagaimana Injil itu diberitakan kepada bangsa-bangsa dan saudara-saudara kesempatan ini adalah merayakan 55 tahun air mujizat yang terjadi 55 tahun yang lalu air menjadi anggur ada lagi hamba Tuhan yang melayani disini kenalkan diri Bapak ya ini memang putus-putus dari sananya teman-teman dari videonya Seifuddin Ibrahim ini memang putus-putus bukan dari saya nih wah putus nih kayaknya left nih teman-teman jadi muallaf dimana-mana banjir muallaf dimana-mana orang-orang pada berusaha di mana-mana itu itu bukan huak itu bukan isapan jempol belaka ini buktinya kata Seifuddin Ibrahim di Soe di kantong-kantong Kristen di kota Injil justru bahkan sampai ada 400 keluarga yang masuk Islam kalau kita yang ngomong mungkin kalian gak percaya ini yang ngomongkan junjungan kalian mantan maling motor sini dong mana nih penggemarnya Seifuddin Ibrahim sini komen kalian sini jadi teman-teman muallaf dimana-mana itu bukan isapan jempol belaka kita bisa lihat di satu saya kasih contoh satu saja di muallaf center Yogyakarta hampir setiap hari ada yang masuk Islam hampir setiap hari ada yang muallaf di sana khususnya generasi milenial mereka entah dari Kristen entah dari Katolik tapi yang banyak dari Kristen teman-teman bisa cek sendiri di muallaf center Ayah Sofia di Ustadz Dayak intinya muallaf dimana-mana itu bukan khuak tapi fakta saudara-saudariku belum lagi berbicara tentang Amerika Seifuddin Ibrahim mengatakan di Amerika kekristenan merosot belum lagi berbicara Inggris dan Belanda bahkan diprediksi di Inggris dan di Belanda tahun 2040 itu gereja gereja di sana akan punah ya sekali lagi gereja gereja di sana akan punah di tahun 2040 itu prediksinya yang bicara siapa orang Kristen juga siapa pendeta Beni Solihin jadi kita mengatakan muallaf dimana-mana muallaf masal banyak yang bersyahadat dimana-mana itu fakta bukan khuak beda halnya dengan yang katanya murtad ya murtad masal eh ternyata setelah ditelusuri mimpi orang berjubah putih mimpi orang berjubah merah mimpi orang tertancap di tembok matanya merah menyala mimpi orang pakai kolor kakinya kotor tubuhnya kotor beda ya teman-teman yang muallaf itu real sementara yang murtad itu ya begitulah adanya teman-teman yang mohon maaf apabila ada silap kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh